Sebelum anda terus menonton video ini, seharusnya dijelaskan pada mulai bahwa lensa yang dibuat bukanlah adalah lensa zoom, karena produk ini menggunakan langsung fix focal. Contohnya, lensa ini adalah 8x magnification, maksudnya kita tidak bisa menetapkan ke 2x atau 4x magnification. Ini hanya fix ke 8x. Ini lebih apropi untuk mengatakan bahwa lensa ini adalah lensa telephoto. Saya menulis titel sebagai lensa zoom karena kebanyakan orang menyebutnya lensa zoom, tapi sebenarnya tidak benar. Jika anda ingin beli item ini, anda bisa menemukan di online store seperti Amazon atau lainnya. Cuma menulis ponzoom lensa di barang cari. Mari kita test lensa. Lens ini menggunakan klipe universal seperti ini. Kita bisa mengurangi bagian ini untuk menetapkan point fokus. Untuk instalasi mudah, jangan menetapkan lensa ke klipe. Mari kita menetapkan klipe dulu. Setelah posisi seluruh posisi yang benar, kemudian kita menetapkan lensa. Mari kita test telelens ini. Ketika telelens ini menetapkan, kita bisa melihat bahwa ada klipe yang sedikit berwarna di sekitar gambar. Untuk meminimikan klipe yang sedikit, kita harus menetapkan telelens yang terlihat mungkin dengan klipe kamera. Contohnya, Jangan menggunakan klipe yang besar atau klipe phone case ketika menggunakan telelens ini. Sebelum kita ambil foto, coba menetapkan fokus menggunakan aplikasi kamera di telefon. Jika ia masih terlihat dari fokus, maka kita akan menggunakan klipe fokus pada telelens. Mari kita ambil gambar setelah kita mendapatkan fokus. Jika kita menggunakan telephoto lens, kita harus menetapkan telefon segera mungkin karena ia akan lebih sensitif dengan gerakan. Mari kita berkumpulkan hasil. Ini foto yang diambil tanpa telephoto lens. Dan foto ini adalah dengan telelens yang terlihat. Seperti yang kita lihat di sini, area fokus yang paling terlihat hanya di tengah gambar. Sedangkan gambar tersebut sedikit berlumat atau dari fokus. Saya melihat beberapa tipe telezoom yang terlihat di pasar saat ini. Dan kualitasnya hampir sama dengan lensa yang kami menggunakan video ini. Kesimpulannya adalah, jika Anda ingin membeli 10 bucks telelens, maka Anda harus menerima dua penerbangan yang kami menyebutkan di video ini. Pertama adalah, ada sedikit lingkaran yang sedikit di sekitar gambar. Dan kedua adalah, area fokus yang paling terlihat hanya di tengah gambar, sedangkan tempat terlihat sedikit dari fokus. Tentu saja, jika Anda tidak menyertai dengan produk untuk fokus foto, setidaknya Anda dapat memberikan kepada anak-anak sebagai steleskop yang cukup baik. Ini berharap saja. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel kami untuk lebih banyak update.